Hai adik-adik Impact Kids, selamat hari minggu, bertemu lagi dengan KL nih di ibadah online Impact Kids. Nah adik-adik tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Juli. Kita masih tetap membahas tema yang sama ya adik-adik yaitu tentang buah-buah roh. Nah sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Di patangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah online kami, biar kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini hingga pada akhirnya nanti. Biar Tuhan terima pujian dan penyembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sebelum kita mulai, kakak mau ajak kita untuk mereview kembali ayat hafalan kita minggu lalu. Ada yang masih ingat adik-adik? Ayat hafalan kita minggu lalu diambil dari ulangan 32 ayat 4B. Ulangan 32 ayat 4B. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Nah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada tema yang butuh, uluran tangan kita. Uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih. Peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada tema yang butuh, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih. Peduli itu tanda kasih. Aduh, ada apa ya? Aduh, kenapa ya? Elni, ini kak perutku sakit banget tiba-tiba kak Hmm, sepertinya karena kak Elni makan sneknya kebanyakan deh tadi Hmm, aku juga gak tau kak, tapi aku gak mau makan snek kebanyakan lagi kak, perutku sakit banget Nah kak Elni, kita harus belajar mengendalikan diri kita walaupun snek kesukaan kita Kita harus mendengarkan nasihat karena untuk kebaikan kita juga Iya kak, aku mau belajar untuk punya self-control Oke kak Elni, ayo kita ke UKS untuk ambil obat sakit perutnya Iya kak, makasih Halo adik-adik Kimpekis, ketemu lagi dengan Kasiska di minggu ini Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau di minggu-minggu lalu kita sudah banyak nih mendengarkan cerita dari tokoh-tokoh Alkitab Di minggu ini juga kita mau belajar salah satu dari buah roh Yaitu adalah penguasaan diri atau self-control Nah, kita mau belajar dari siapa ya di minggu ini? Oke, kita mau belajar dari Adam dan Hawa Adik-adik sudah pernah dengar ceritanya? Ada yang sudah pernah diceritain sama mama sama papa? Atau sama guru di sekolah? Atau sama kakak-kakak sekolah minggu? Nah, di minggu ini kita mau belajar lagi ya Benar sekali Adam adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan Lalu setelahnya siapa? Ha-hawa Mereka tinggal di Taman Eden Di Taman Eden waktu itu semuanya ada Nah, cerita dua minggu yang lalu adalah tentang Kain dan Habel Adik-adik tahu enggak? Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa Gimana sih cerita Adam dan Hawa? Kenapa sih mereka tidak memiliki penguasaan diri? Kita mau dengerin sama-sama ya Saat Adam dan Hawa masih tinggal di Taman Eden Tuhan berpesan Kalau mereka boleh memakan semua pohon yang ada di sana Kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman itu Karena pohon itu adalah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat adik-adik Nah, mereka boleh memakan semua yang ada di sana Nah, Tuhan cuma minta untuk tidak memakan pohon ya Buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman Nah, pada saat itu datanglah seekor ular menghasut Hawa Katanya kamu makan aja pohon buah dari pohon itu Terus Hawa bilang kalau enggak boleh Tuhan tidak memperbolehkan kami untuk memakan buah dari pohon tersebut Tapi ular itu tidak berhenti adik-adik Dia terus dan terus menghasut Hawa Dikatakan kalau nanti kalau kamu makan buah itu Kamu jadi sama seperti Allah Lalu Hawa karena tidak memiliki pengendalian diri Dia memakan buah dari pohon itu Lalu memberikannya kepada Adam Dan Adam juga memakannya Nah, adik-adik karena perbuatan mereka Akibat dari apa yang mereka lakukan Mereka diusir dari Taman Eden Nah, adik-adik itulah yang terjadi Kalau kita tidak memiliki penguasaan diri Seperti cerita Adam dan Hawa Mereka menjadi terjatuh ke dalam dosa Dan mereka diusir dari Taman Eden Sama seperti cerita yang baru saja kita lihat Kalau tidak memiliki pengendalian diri Menjadi sakit perut Karena makannya terlalu banyak adik-adik Wah, penting sekali untuk kita memiliki pengendalian diri Memiliki pengendalian diri berarti kita tahu Kita bisa membedakan mana yang baik Dan yang mana yang tidak baik Kita tidak melakukan yang tidak baik Kita melakukan apa yang Tuhan mau Dan apa yang Tuhan perintahkan Kasih suka percaya kalau adik-adik semua Mau belajar nih Untuk memiliki pengendalian diri Kasih suka juga kadang belajar Kalau mau makan coklat gak boleh banyak-banyak Kalau mau makan kesukaan gak boleh banyak-banyak Nanti sakit gigi Lalu sakit perut Adik-adik di rumah juga Harus mengendalikan diri untuk tidak main gadget terlalu lama Untuk tidak menonton TV terlalu lama Ingat kita memiliki tanggung jawab Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki pengendalian diri Kita mau baca ayat hafalan kita bersama-sama Dari Amsal 25 ayat 28 Dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri Adalah seperti kota yang roboh temboknya Kita baca kalimat komitmen kita bersama-sama Aku Impact Kids Aku adalah anak yang memiliki pengendalian diri Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku Untuk melakukannya Amin Kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih kalau hari ini kami belajar pengendalian diri Kami sebagai anak-anak Tuhan Mau melakukan yang baik Mau melakukan yang Tuhan perintahkan Berikan kami kekuatan untuk boleh melakukan apa yang Tuhan mau Dan memiliki pengendalian diri Terima kasih Bapak Sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas kami Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! 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 Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada di dalam kita Pasir, cita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada di dalam kita Pasir, cita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada di dalam kita Bua roh ada di dalam kamu Ada di dalam aku Di dalam kita Bua roh ada di dalam kamu Ada di dalam aku Di dalam kita Adik-adik, demikianlah ibadah online kita pada minggu hari ini Kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitasnya Boleh mengirimkan gambarnya ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini ya adik-adik Sampai ketemu minggu depan adik-adik Bye-bye God bless you